Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo everyone, good morning, how are you today? I hope all of you guys are fine Welcome back to youtube channel with Nuri Tuit, Miss Dia Hari ini kembali lagi kita akan belajar TIK Masih di ikon pendukung pada Microsoft Word Hari ini kita akan membahas tentang ikon numbering Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmala Bismillahirrohmanirrohim Oke, jadi hari ini Miss Dia akan menjelaskan tentang Icon pendukung pada Microsoft Word yang pertama Yaitu Icon Numbering Icon Numbering itu fungsinya adalah untuk memberi penomoran pada data kita Jadi ada macam-macam ya, jenisnya ada 123, 123 juga ada jenisnya Ada yang menggunakan titik, ada yang menggunakan kurung Lalu ada angka Romawi, Romawi yang besar, terus Romawi kecil, terus ada ABC ABC-nya juga sama, ABC abjatnya itu adalah ada yang kapital atau ada yang biasa seperti ini kecil Nah, sekarang akan dijelaskan Tentang numbering Bisa dilihat di bukunya, silakan disiapkan laptop atau komputer Dan buku paket Teika kelas 6, silakan dibuka bukunya halaman 6 Di halaman 6 itu ada dua jenis teks Teks 1 dan teks 2 Nah, teks 1 itu dia contoh yang tidak menggunakan numbering Sedangkan teks yang kedua itu contoh yang menggunakan numbering Bisa kelihatan ya, bedanya teks yang pertama itu kurang rapi Karena dia tidak sejajar tulisannya Sedangkan yang teks kedua, dia rata tulisannya Karena dia menggunakan icon numbering Nah, icon numbering Sebenarnya bisa secara otomatis Caranya itu, misalnya kita memberi nomor dari nomor 1 ya Biasanya numbering itu Sehingga kita ketik 1 Terus titik Terus kita klik Kita tekan sepasi Nah, dia berubah Seperti itu Dan lambang icon numbering yang ada disini Ini nama icon numbering Dia juga sudah berubah warnanya Jadi abu-abu itu tandanya Numbering sekarang sudah aktif Boleh ditulis Misalnya tulis apa Terus kita enter Dia juga otomatis Langsung nomor 2 Enter lagi nomor 3 Dan seterusnya Misalnya disini mau diubah Nggak 1, 2, 3 Juga bisa Caranya Tinggal klik panah yang kecil Menghadap bawah Numbering Bisa kita mau pilih yang ABC Atau Romawi Dan lain sebagainya Itu bisa kita pilih Dengan cara kita blok dulu semuanya Gitu Terus Itu pertama Bisa secara otomatis ya Yang pertama otomatis bisa Pancingannya adalah Seperti tadi Klik nomor 1 Titik Sepasi Oke Terus Kalau misalnya Mau dikasih nomor dari awal Kita hapus dulu contohnya Ya tadi Tinggal di klik aja Sini Dan misalnya kita mau langsung Beri nomor yang kayak gini modelnya Udah langsung tulis Nanti juga sama Kalau di enter Dia sudah otomatis Gitu caranya Sekarang Setelah itu Misalnya mau menjelaskan tentang menu yang ada disini Selain Style-style yang ada disini ya Sekarang pertama kita buka dulu Ada Define new number format Define new number format ini Isinya ada number style Yang pertama number style Number style itu fungsinya untuk memilih model penomoran Ini ada macam-macam ya Kalau yang tadi kan cuma sedikit Kan Cuma sampai ini aja Nah ternyata masih ada banyak lagi Bisa pakai first, second, third Bisa one, two, three First, second, thirdnya pakai tulisan Lalu 01, 02, dan lain sebagainya Tergantung Ketersediaan di laptop atau komputer masing-masing ya Terus ada font Font itu sama seperti biasa Dia adalah isinya model-model tulisannya Kalau misalnya kita pilih disini Akan muncul di preview-nya Jadi kita bisa cek dulu sebelum kita milih Ya Font style Font style itu seperti sama Biasa Italic Miring Bolt tebal Bolt italic Miring dan tebal Size-nya Tulisan ukurannya Besar kecilnya Terus color Warnanya Warna tulisannya Bisa diubah Lalu kalau mau dikasih garis bawah Bisa dipilih Ini untuk warna Garis bawahnya bisa warna hitam Seperti itu Dia disini kelihatan Di preview Nah ini efek-efeknya juga bisa dipilih Sesuai dengan Yang kelihatan di preview ya Nanti kalau misalnya kalian pilih apa Bakal muncul dulu disini Sebelum kalian oke-in Kalian cek dulu disini Kalian udah sesuai atau belum Sama yang kalian mau Kalau udah sesuai Tinggal klik oke Terus gak Miss Dia gak Mau dikasih model apa-apa Jadi Kita cancel Nah disini Ditulis Setelah font Ada number format Number format itu Fungsinya untuk mengatur Format nomor Misalnya disini ada Satu Satu Misalnya kita mau tambahin Satu A Nanti dia ngikut Ikut semua Seperti ini Sama ya disini Preview itu untuk Menampilkan Contohnya Menampilkan apa yang Bakal nanti muncul Melihat hasilnya Lalu Alignment Alignment itu adalah Alignment itu adalah Untuk mengatur Perataan Rata Kanan Rata kiri Rata tengah Gitu Ini bisa dilihat disini Contohnya misalnya Yang left itu rata kiri Kayak gini Contohnya nih Preview ntar munculnya Bisa seperti ini Center Rata tengah Right Rata kanan Dia semakin jauh Kita biasanya pakai yang Rata kiri Lalu kalau udah sesuai semuanya Dengan aturan kita Bisa klik ok Nah nanti keluar disini Pengaturannya Baru deh kita tulis Semua yang kita Mau tadi Apa Seperti itu Kalau dirasain ini Terlalu jauh Bisa kita geser-geser Menggunakan ruler Oke Setelah itu Ada lagi pengaturan Change list level Change list level ini adalah Untuk Memberi subbab Misal bisa dibuka Daftar isi Daftar isi itu Kan ada tulisan ya Kita tulis Kita hapus dulu Semuanya Kita tulis Misal Contoh adalah Kita mau nulis Bab Bab 1 Kita pakai romawi Tulis Bab 1 Bab 1 Icon Icon Pendukung Software Software Dan Kita lanjutin ya Pengolah kata Lalu kita enter Nah kalau di enter kan Otomatis romawi 2 Nah kita gak mau pakai romawi 2 Mau tulis yang A nya Caranya adalah pakai yang tadi Change list level Kita pilih yang level 2 Karena dia ada di level 2 Nah Ini kan A Modelnya Kita bisa ubah Sesuai sama apa yang di buku Dia disini maunya A yang kapital Kapital tinggal kita ubah ini Terus ditulis dia disini Menampilkan Blah 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 Seperti itu Terus yang B B udah otomatis ya Kalau di enter Icon Pendukung Pendukung Blah 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 Seperti itu Sudah Kita enter lagi Nah Lalu kita lihat Di daftar isi itu kan gak ada Subbub lagi kan Tapi kalau di dalam bukunya Materinya itu ada Jadi di icon pendukung itu Di icon pendukung Yang bagian B Dia ada Icon numbering Terus Pengolah gambar Bisa dilihat di buku Berarti kita ubah lagi levelnya Gak C lagi Kita ubah level 3 Level 3 nya Kita mau ubah pakai Nomor 1 Nomor 1 itu adalah Icon numbering Terus Bisa dicari ya di bukunya Disitu dibuka Yang kedua itu Mengolah gambar Dan lain sebagainya Bisa dilihat Sampai habis Babnya Lalu Setelah itu Kita balik lagi Ke daftar isi Setelah habis Babnya Ada tulisan Rangkuman dan evaluasi Kita tulis enter Karena disitu Rangkuman evaluasi itu Gak ada nomernya Kita hapus nomernya Tulis Rangkuman Terus enter lagi Evaluasi Nah ini kan masih berantakan ya Kita beresin Caranya adalah Mengatur Pakai ruler yang ada di atas ini Misal disini Bab satunya kejauhan Kita klik Klik yang tulisan ininya ya Jangan nomernya Terus kita geser Kesini Biar agak deket Lalu yang ini juga sama Yang ini juga sama Kita geser Agak kesini Kanan Yang ini juga sama Sampai dan sebagainya Dan seterusnya aja ya Dan seterusnya Karena Rangkuman evaluasi Dia ntar beda lagi Kita sampai di Subbab yang B Nah rangkuman evaluasi itu Kalau lihat dari daftar isinya Nah setelah itu Nah setelah itu Untuk yang rangkuman evaluasi itu Sejajarnya dengan Huruf AB Berarti kita geser Sesuai huruf AB Disini kelihatan ya Titik-titiknya Tinggal diikutin aja Ratanya Nah Seperti ini Gitu Itu untuk Yang bab satunya Lalu Untuk bab dua Dan bab tiganya Silahkan dilanjutkan Untuk tugas Minggu depan Seperti itu Sesuai dengan Apa yang misalnya Contohkan ya Jangan lupa Di atasnya Ditulis judulnya Judulnya itu adalah Daftar isi Daftar isi Lalu kita Di rata tengah Nanti Untuk Untuk tulisannya Untuk fontnya Untuk ukurannya Warna Dan lain-lain Tinggal disesuaikan Dengan kreativitas Masing-masing Untuk minggu depan Terima kasih Oke That's our lesson Today Sudah semua Untuk materi hari ini Thank you all For your attention Kalau ada Ingin ditanyakan Bisa langsung Jawab di kemis dia Before Miss Closing this video Let's say Alhamdulillah Together Alhamdulillah Hirabbilalamin Thank you for watching See you in the next meeting Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you for watching